Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 49 Asal-usul Pemilik Bunga Bwe Pemilik Bunga Bwe mendengus dingin, tukasnya, HMMM, sekalipun kalian turun tangan bersamapun. Jangan harap bisa lolos dari bencana kali ini. Bagus, kau sudah mengaku sendiri sekarang, berarti orang-orang yang semula masih sanksi pun sekarang sudah yakin benar dengan tujuan jahatmu itu. HMMM, sebetulnya aku hanya ingin menyaksikan sedikit keramaian di mana kalian saling membunuh, kalau dibilang aku hendak memanfaatkan kesempatan ini untuk membasmi kalian, hahaha kau kelewat. Memandang enteng kemampuanku. Kau sudah berterus terang sekarang, rasanya segala sesuatu pun tak perlu dirahasiakan lagi, aku percaya kau memiliki kemampuan tersebut, aku pun tahu barang siapa ingin lolos dari bencana hari ini maka ia harus mengandalkan kepandayan serta nasib sendiri, meski begitu ada sedikit hal yang kurang kupahami, bersediakah kau memberi penjelasan? Tanda petik. Hahanaha, kalau ingin bertanya, tanyakan saja pemilik bunga buwe tertawa nyaring, kematian kalian sudah diambang pintu, aku tak ingin kalian menjadi sukma pikun setelah kematian nanti. Sebenarnya apa dendam sakit hati umat persilatan dengan dirimu? Kenapa kau bersikeras ingin memusnahkan kami semua? Pemilik bunga buwe termenung sambil berpikir berapa saat lamanya, kemudian katanya, soal ini panjang sekali untuk diceritakan lebih baik tak usah dibicarakan. Tanda petik. Paling baik kalau kau terangkan dulu sejelas-jelasnya, setelah kau persiapkan rencana yang begitu matang untuk memusnahkan semua jago yang hadir hari ini, aku rasa kau tak akan mempersoalkan cepat sedikit atau lebih lambat turun tangan bukan? Jadi kalian benar-benar ingin tahu tanya pemilik bunga buwe dengan nada serius. Betul sambung libon yang, meskipun kau telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk membantai para jago yang hadir dalam pertemuan hari ini, namun kami semua tak akan menyerah dengan begitu saja, aku percaya pertempuran yang bakal berlangsung pasti luar biasa hebatnya. HMMM, kalian jangan berpikir segampang itu, selap pemilik bunga buwe angkuh, ketahuilah, begitu aku turunkan perintah, dalam sekejap metu kalian akan hancur menjadi abu. A-a-ah, belum tentu, kau tak usah kelewat yakin dengan kemampuanmu itu. Bila kalian tak percaya, kenapa tidak dibuktikan sendiri? Tunggu sebentar seru ketua Hian Hang kau tiba-tiba, lebih baik kau terangkan dulu apa sebabnya sampai memusuhi seluruh jago di kolong langit, paling tidak kalau diharuskan mati pun kami akan mati dengan perasaan puas. Aku yakin bisa menangkan pertarungan hari ini sekalipun kau dapat membinasakan semua orang. Yang hadir dalam sekejap namun kami ingin mati. Dengan perasaan jelas, kami ingin tahu apa yang menyebabkan kematian kami. Tanda petik. Eh, benar juga perkataan ini, benar juga perkataan ini, gumam pemilik bunga buwe lirih. Terdengar ketua Hian Hang kau berkata lebih jauh. Kau sengaja membuang nama aslimu dengan menyebut diri sebagai pemilik bunga buwe, Aku pikir dendam kesumat ini pasti ada hubungannya dengan bunga buwe. Bukan pemilik bunga buwe agak tertegun, tapi ia segera berseru. Sebagai seorang wanita, kau mampu memimpin beribu anggota Hian Hang kau yang terdiri dari manusia aneka ragam, terbukti sekarang kau memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Terima kasih atas pujian Anda, aku percaya kemampuanmu juga tidak berada di bawah kemampuanku. Tanda petik. Tiba-tiba pemilik bunga buwe berseru dengan nada serius. Kalau toh kalian ingin mengetahui duduknya persoalan secara jelas, baiklah, akan kukabulkan permintaan kalian yang terakhir kali ini. Sekalipun kami tidak menyinggung, aku percaya kau tentu akan menjelaskan juga kepada kami. Betul, lagi-lagi kau berhasil menebak secara benar, sayang sekali bila seorang wanita cerdik macam kau harus mati sia-sia di sini hari ini. Asal kau dapat membuat aku mati dengan perasaan puas, biarpun harus mati juga tak perlu disayangkan. Pemilik bunga buwe berpaling ke arah kakek berjubah kuning ini, kemudian perintahnya. Tarik dulu burung-burung itu kakek berbaju kuning itu menyahut dan berpekik aneh, suara pekihkannya tinggi melengking amat menusuk pandangannya. Dua ekor burung aneh berwarna abu-abu itu segera meluncur balik dan hinggap di atas sangkar besi pada tekukan lengan kakek itu. Pemilik bunga buwe segera mengangkat tangannya memberi tanda sambil memperdengarkan suara pekihkan rendah. Dalam waktu singkat bergemalah suara musik yang berkumandang datang dari kejauhan. Irama musik yang dibawakan amat memilukan hati, membuat siapapun yang mendengar merasakan hatinya bergetar keras. Empat orang gadis memakai baju berkabung dengan membawa lilin berwarna putih pelan-pelan berjalan masuk ke dalam arna. Irama musik yang membawakan lagu sedih makin lama semakin dekat, nada iramanya juga makin memedihkan hati, seakan-akan para pemain musik itu mempunyai perasaan sedih yang luar biasa sehingga semua perasaan hatinya itu disalurkan keluar melalui nada-nada lagunya. Menyusul di belakang keempat gadis berbaju putih itu menyusul delapan orang gadis muda berbaju sutra dengan ikat pinggang warna putih, setiap empat orang membentuk satu rombongan yang menggotong keluar sebuah meja, di atas meja itu tertutup kain warna putih hingga tidak diketahui benda apa di balik kain itu. Disusul kemudian 16 orang gadis berbaju hijau membentuk sebuah barisan musik, walaupun jumlah alat musiknya tidak banyak namun berhubung dimainkan oleh para ahli musik yang hebat, maka irama lagu yang dimainkan pun kedengaran luar biasa. 28 orang gadis cantik dengan dandanan pakaian yang berbeda pelan-pelan berjalan masuk ke dalam arna, mereka membentuk sebuah barisan yang serius, aneh dan penuh misteri. Tampaknya para jago sudah terpengaruh oleh irama lagu sedih yang dibawakan rombongan pemusik itu, serentak mereka menyingkir ke kedua belah sisi untuk memberi sebuah jalan lewat. Ketika tiba di depan pemilik bunga boye, ke-28 orang gadis itu serentak menggerakkan badannya membentuk sebuah barisan bulat, 8 gadis berbaju sutra itu dengan cepat meletakkan kedua buah meja yang digotongnya di tengah arna, sedang ke-4 gadis yang memakai baju berkabung meletakkan lilin putih yang dibawanya ke atas meja. 16 gadis berbaju hijau dari rombongan pemusik mengelilingi kedua buah meja itu dan sama-sama berlutut. Dengan langkah lebar pemilik bunga boye berjalan menuju ke depan meja kemudian menjatuhkan diri berlutut serta melakukan penghormatan besar sebanyak tiga kali. Menyaksikan kesemuanya ini, di hati kecil para jago sesungguhnya sudah terbentik setitik jawaban, hanya saja tak seorang pun di antara mereka yang mau berbicara. Selesai memberi hormat di depan meja itu, pemilik bunga boye bangkit berdiri, ditatapnya para jago sekejap lalu berseru. Bila kalian ingin mengetahui duduk persoalan pada hari ini, silahkan membaca tulisan pada meja abu itu. Bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut, dua orang gadis berbaju sutra yang berdiri di samping meja itu segera membuka penutup kain putih tersebut. Serentak para jago mengalihkan perhatiannya ke atas dua meja itu, ternyata pada masing-masing meja terdapat sebuah papan nama kecil pada papan nama di sebelah kiri tertulis Tempat abu dari ketua angkatan ketiga perguruan bunga boye, sedangkan pada papan nama di sebelah kanan bertuliskan Tempat abu dari istri ketua angkatan ketiga perguruan bunga boye, Sensiok Giok. Begitu selesai membaca tulisan itu, seketika itu juga para jago menjadi mengerti siapa gerangan pemilik bunga boye sekarang ini, ternyata dia adalah keturunan dari Sibun Hong, ketua dari perguruan bunga boye. Peristiwa ini menyangkut suatu tragedi besar yang terjadi pada belasan tahun berselang, dan melibatkan banyak sekali jago-jago tangguh dari dunia persilatan titik. Sementara itu pemilik bunga boye telah berseru lantang. Setelah kalian membaca tulisan pada meja abu itu, tentunya kamu semua sudah tahu bukan alasan dari terjadinya peristiwa hari ini, Kod Pintai Sumenghela nafas panjang, sahutnya. A-A-A-I, walaupun kejadian ini sudah lama berlangsung, namun tragedi yang menimpa perguruan bunga boye rasanya masih baru saja dalam ingatanku. Tanda petik. Apakah Tai Su termasuk salah seorang saksi matu yang hadir dalam peristiwa itu tegur pemilik bunga boye dengan suara dalam? Benar, sejak awal sampai akhir aku mengikuti terus dengan matu kepala sendiri. Dia memandang sekejap. Sekeliling karena, kemudian melanjutkan. Adakah di antara kalian yang hadir hari ini ikut hadir pula dalam peristiwa tempo dulu? Kalau ada, harap segera tampilkan diri untuk menjadi saksi bersamaku suasana di sekeliling arna amat ening, tak seorang manusia pun memberi jawaban. Sambil tertawa dingin pemilik bunga boye berkata, Sudah banyak tahun aku menyelidiki peristiwa ini namun gagal untuk menemukan mereka yang hadir di arna saat peristiwa itu berlangsung, meskipun ada di antara mereka yang berhasil kulacak, namun mereka tetap belum mau mengakuinya. Aai hal ini tak bisa salahkan mereka kata Kotwin. Taisu sambil menghela nafas panjang, siapa sih yang mau mengakui perbuatan sendiri yang jelas-jelas merupakan suatu tindakan keliru yang tak bisa dimaafkan tiba-tiba pemilik bunga boye berseru keras. Lo ciampoie selama banyak tahun, baru kali ini. Ku dengar ada orang yang mengatakan bahwa kedua orang tuaku amarhum tidak bersalah, selama ini aku. Benci umat manusia bukan karena kematian tragis kedua orang tuaku, tapi aku benci dengan sikap munafik mereka, tahu kalau perbuatannya salah tapi tak berani mengakuinya. Jadi maksudmu mengundang para jago berkumpul di sini hanya ingin menanyakan peristiwa masa lampau. Benar, aku hendak menyelidiki kesalahan apa yang telah diperbuat orang tuaku almarhum sehingga mengundang keroyokan para jago lihai dari kolong langit. Dengan sinar metu berkilat Kotwin Taisu menatap wajah pemilik bunga boye lekat-lekat, kemudian katanya. Sebelum kita membicarakan soal peristiwa tragis yang menimpa sebunhang suami istri, terlebih dulu aku ingin mengajukan beberapa buah pertanyaan yang membingungkan hatiku. Silahkan lo ciampoie bertanya ucap pemilik bunga boye lekat sambil memberi hormat, sikap angkunya hilang sama sekali. Setelah termenung berapa saat Kotwin Taisu baru berkata lagi. Bila dihitung dengan jari, paling banter peristiwa tragis itu baru terjadi pada 20 tahun berselang. Andai kata sebunhang suami istri masih hidup pun paling tinggi usianya sebanding dengan dirimu padahal kau bilang sebunhang suami istri berdua sebagai almarhum orang tuamu, berarti kau adalah anak kandungnya. Wajah pemilik bunga boye yang kau saksikan sekarang memang bukan wajah asliku, aku bosan dan kecewa melihat kebuasan serta kemunafikan manusia di dunia ini, karenanya aku segan menjumpai mereka dengan wajah asliku. Salah besar bila kau berpendapat demikian ucap Kotwin Taisu dengan wajah serius, setelah peristiwa tragis yang menimpa perguruan bunga boye tersiar dalam dunia persilatan dulu, banyak sekali mereka yang sesungguhnya tidak terlibat dalam kejadian itu berkoar-koar dengan mengatakan mereka terlibat, tujuannya hanya ingin menaikkan pamor mereka saja, sebaliknya kawanan jago yang sesungguhnya betul-betul terlibat justru berusaha menyangkal kalau mereka terlibat dalam kejadian tragis itu. Apakah mereka sadar kalau perbuatannya salah hingga malu terhadap diri sendiri dan tidak berani mengakuinya? Sebenarnya juga tidak begitu, hanya saja kau tidak berhasil menemukan orang yang berani mengakui saja setelah berhenti sejenak, Lanjutnya, seandainya sedari dulu kau mencari aku atau Tian Hang To'o Tiang dari Pondok Kelian Im Lu, atau si hakim berwajah besi cuang, ketua keluarga persilatan Bukit Hang San generasi kedua. Aku pernah naik ke Bukit Hang San, sayang ahli waris generasi kedua keluarga persilatan Bukit Hang San telah wafat, tukas pemilik bunga boye. Eh, kembali kot pintai sumenghela nafas panjang. A.A.A.I. sejak menyaksikan peristiwa tragis yang Menimpa perguruan bunga boye dulu, selama 20 tahun terakhir aku tak pernah terjun lagi ke dalam dunia persilatan, aku tidak tahu kalau ahli waris generasi kedua dari keluarga persilatan Bukit Hang San telah berpulang ke alembaka. Maka misalnya Ui Si Chu masih hidup? Mungkin. Pertemuan puncak hari ini tak bakal terselenggara. Mendadak Hong Polan teringat kembali dengan suratnya, dia masih ingat bahwa sampul surat itu tertulis ditujukan kepada seabun tai hiap ini membuktikan bahwa ayahnya telah mengetahui latar belakang dari peristiwa tersebut. Sementara itu Ketua Hian Hong Kau telah bertanya, apa sih sangkut praut ahli waris generasi kedua keluarga persilatan Bukit Hang San dengan kejadian ini? Kenapa bila ia masih hidup maka pertemuan puncak hari ini tak akan terselenggara? Semisalnya ahli waris generasi kedua dari keluarga persilatan Bukit Hang San masih hidup? Ketika seabun siang kong ini mengunjungi Bukit Hang San ya pasti akan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya atas peristiwa tragis yang menimpa perguruan Bunga Bwee, otomatis dia pun tak usah mengundang para jago dari seluruh kolong langit untuk mengadakan pertemuan puncak di sini. Oh oh, rupanya begitu mendadak pemilik Bunga Bwee menyela, Taisu, aku mempunyai sebuah permintaan harap Taisu bersedia untuk mengabulkan nada pembicaraannya kali ini kembali telah berubah. Asal dapat ku lakukan dan permintaanmu tidak menyalahi hukum aku pasti akan mengabulkan. Tanda petik, sesungguhnya bukan suatu permintaan yang luar biasa, aku hanya ingin mendengar kisah nyata yang sesungguhnya dari peristiwa tragis itu, Taisu tak perlu menutupi kesalahan almarhum ayah ibuku, juga tak perlu menutupi kesalahan yang telah dilakukan mereka yang telah mengurung mendiang orang tuaku, untuk itu aku tentu merasa berterima kasih sekali. Kau pin Taisu termenung sambil berpikir juga beberapa saat, kemudian katanya, aku pun mempunyai satu permintaan entah bersediakah seabun Sicu untuk mengabulkan? Katakan Taisu pemilik Bunga Bwee berkerut kening. Demi melacak peristiwa tragis ini Sicu tak segan-segan mengundang para jago untuk berkumpul di tempat ini, bisa dibayangkan betapa mendalamnya rasa dendamu dan betapa hebatnya niatmu untuk membalas dendam, Tapi 90% dari mereka yang hadir saat ini sesungguhnya tak ada kaitan maupun sangkut lautnya dengan peristiwa tersebut, oleh sebab itu aku berharap seabun Sicu bersedia membebaskan mereka lebih dulu, entah bagaimana menurut pendapatmu. Tanda petik. Taisu berani menjamin orang tua atau saudara mereka tidak terlibat dalam peristiwa itu? Walaupun disebutkan mereka yang mengeroyok perguruan Bunga Bwee adalah para jago dari kolong langit, padahal seingatku mereka hanya terdiri dari 18 orang. Masa kurang cukup? Kalau anak buah mereka atau saudara dan familinya dihitung semua maka jumlahnya akan mencapai berapa ratus orang. Maksud seabun Sicu, apakah kau hendak mengalihkan sakit hatimu atas terbunuhnya kedua orang tuamu itu kepunda semua jago dari kolong langit? Andai kata dalam sekali gebrakan aku bisa membunuh habis semua orang jahat yang berhati kejam, maka di kemurlan hari dunia persilatan akan aman dan tenang selalu, Salahkah tindakanku ini kotin Taisu menghela nafas panjang? Aai, bila kita harus menuruti pandangan seabun suci, antara guru dan murid berkaitan, antara ayah dan anak, antara saudara sekaum, sekelompok berhubungan satu sama lainnya, Bukankah berarti semua manusia yang ada di kolong langit pasti dibunuh untuk membalaskan dendam atas kematian orang tuamu? Jadi menurut pendapat Taisu, tanya pemilik bunga BWE setelah termenung berpikir sejenak. Kau sudah memendam rasa dendam selama belasan tahun, jadi aku pun tak ingin berbicara soal belas kasihan atau perikemanusiaan lagi, Tapi kalau kita berbincang tentang peraturan dunia persilatan, seharusnya hutang ditagih kepada si penghutang, Jangan mereka yang ada sangkut pautnya dengan si penghutang ikut teribat. Dalam tanggung jawab, menurut pendapatku lebih baik seabun si cu membalas dendam langsung kepada mereka yang tersangkut saja, Jangan merempet ke orang lain. Tanda petik. Oh, mengerti aku sekarang, tukas pemilik bunga BWE, jadi maksud locian BWE bila aku tidak bersedia maka kau pun enggan menceritakan kembali peristiwa tragis tersebut? Bila aku punya kesempatan untuk selamatkan jiwa seribu orang, kenapa tidak kumanfaatkan kesempatan ini? Jawab Kod Pintaisu dengan wajah serius. Pelan-pelan pemilik bunga BWE mengalihkan sorot matanya menyapu sekejap para jago di arna, kemudian dengan suara dalam katanya. Baiklah, memandang di atas wajah Losiansu aku bersedia memberi satu keuntungan buat mereka, selewat peristiwa hari ini secara terpisah aku hendak melakukan pertemuan dengan masing-masing peserta, asal mereka dapat menghindar dari godaan perempuan, pahala dan kedudukan, aku pasti akan memberi satu jalan kehidupan buat mereka, mendengar janji itu Kod Pintaisu pun berpikir di dalam hati. Bila seseorang yang sudah tahu bahwa jiwanya terancam tapi tak berhasil mengendalikan diri terhadap godaan wanita, ia memang pantas untuk menerima kematian, berpikir begitu dia pun manggut-manggut. Seraya menjawab, aku percaya apa yang telah seabun si cu katakan pasti akan dipegang teguh. Losiansu tak usah khawatir, apa yang telah ku sanggupi tak akan ku sesali kembali, sampai waktunya Losiansu bisa membuktikan sendiri. Baiklah, kita tetapkan saja dengan ucapan itu. Setelah berhenti sejenak terusnya lagi, tentang peristiwa tragis yang menimpa perguruan bunga boye, eh, seingat diriku. Tanda petik. Mengenai latar belakang peristiwa ini aku telah mengerti sebagian besar setelah melakukan pelacakan selama banyak tahun, hanya beberapa bagian yang belum ku pahami saja harap Losiansu memberi penjelasan secukupnya. Bagian mana yang tidak kau pahami? Tanyakan saja, aku pasti akan menjawab dengan sejujurnya. Selain Losiansu, siapa lagi yang ikut hadir dalam peristiwa berdaran itu? Peristiwa ini merupakan suatu kejadian besar yang cukup menggemparkan dunia persilatan pada 20 tahun berselang, bukan hanya pemilik bunga boye saja yang ingin tahu, bahkan para jago yang hadir dalam pertemuan itu pun ikut menaruh perhatian maka perhatian semua orang pun ditujukan ke arah pendeta. Si Olimbe itu sesudah menghembuskan napas panjang Kod Pintai Su berkata. Selain diriku, yang utama ada tiga orang yaitu ketua generasi kedua dari keluarga persilatan Bukit Hang San, si Hakim Sakti Chiu Wang serta Tian Hok Sang Jin dari Pondok Kelian Imlu. Tanda petik. Ketiga tokoh silat ini terhitung pendekar-pendekar sejati yang mewakili kekuatan kaum lurus dalam dunia persilatan, baik golongan putih maupun golongan hitam mereka selalu memuji ketiga orang tersebut sebagai pendekar sejati yang berjiwa luhur. Terdengar pemilik bunga boye bertanya lagi, kecuali mereka bertiga masih ada siapa lagi? Masih ada Bok Tok Tai Su dari Si Olimpei, Hian Hok Cheng Chu dari Butongpei, si Pedang Hijau Pek Siang, si Pedang Sakti dari Lem Kiyang Hong Po Tiang Hong, ketua lembah Hang Yap Ko Tan Cheng Po, Kim Ho To Tiang dari Kun Lunpei, sepasang manusia aneh dari Tian Lem yakni si naga botas yang co dan nenek naga berambut putih serta si gadis naga berbaju hitam. Setiap nama yang disebut pendekar ini rata-rata merupakan tokoh persilatan yang bernama besar, kontan saja para jago yang ikut mendengar menjadi gempar, pikir mereka tanpa terasa. Kesalahan apa yang telah dilakukan seabun hang suami istri sehingga dikeroyok begitu banyak jago lihai? Tiba-tiba pemilik Bunga Bwe berteriak keras memotong ucapan Kot Pintai Su, serunya. Sebetulnya apa kesalahan mendiang orang tuaku sehingga begitu banyak jago tangguh datang mengerubutinya. Sebab musabab terjadinya tragedi yang menimpa perguruan Bunga Bwe memang tetap menjadi misteri hingga kini, meski peristiwa berdarahnya sendiri banyak diketahui umum, jadi apa yang dipertanyakan pemilik Bunga Bwe sekarang justru merupakan tanda tanya dalam hati kecil para jago itu. Pelan-pelan Kot Pintai Su berkata, Sesungguhnya peristiwa berdarah ini terjadi gara-gara berapa jilid kitab pusaka ilmu silat, keserakahan ayah dan ibumu membuat situasi ibarat api bertemu air, kendatipun aku turut menyaksikan sendiri peristiwa itu, namun aku pun dibuat serba salah. Tanda petik. Apakah orang-orang itu berniat merampas kitab pusaka yang ditemukan mendiang orang tuaku, karena ditolak maka mereka dianggap telah melanggar peraturan dunia persilatan? Ahli waris dari Bukit Hang San serta si Hakim Sakti Chiu Wang bukan manusia tamat, mustahil mereka bertindak begitu gara-gara kitab pusaka itu. Lantas karena apa? Salah satu buku yang ditemukan kedua orang tuamu dulu memuat sejenis ilmu sesat yang amat keji dan jahat, konon ilmu sesat itu gampang sekali dipelajari tapi begitu berhasil maka kehebatannya tiada tandingan hanya saja selama latihan dibutuhkan beratus-ratus lembar nyawa manusia sebagai tembal, sebagai tokoh silat yang menjunjung tinggi keadilan Chiu Tahiyab dan Tianhok Sang Jin berusaha membujuk kedua orang tuamu agar membatalkan niatnya mempelajari ilmu sesat itu demi kesejahteraan manusia, tapi bujukan ini ditolak mentah-mentah oleh kedua orang tuamu, akibatnya suasana menjadi kaku. Pemilik bunga BWE termenung sesaat, kemudian katanya, Bukankah kitab pusaka itu ditemukan oleh mendiang orang tuaku semestinya menjadi hak mereka untuk menentukan pilihannya, mau dilatih atau tidak merupakan urusan pribadi kedua orang tuaku, kenapa orang lain harus mencampuri urusannya? Walaupun alasanmu itu benar, tapi gara-gara ingin melatih ilmu sesat itu kedua orang tuamu telah menculik. 40 orang bocah lelaki dan perempuan, penculikan tersebut berhasil dilacak oleh ahli waris dari Bukit Hang San, sebagai pendekar sejati yang menjunjung tinggi kebenaran, sudah barang tentu keluarga persilatan Bukit Hang San tak bisa berpangku tangan saja. Jadi Ciu Wong dan Tianhok Sang Jin juga datang mencari kedua orang tuaku gara-gara usaha penculikan keempat puluh orang bocah lelaki dan perempuan itu terbongkar? Ciu Wong serta gedang sakti dari Lem Ki yang datang gara-gara kitab asli delapan jurus pedang naga sakti, si pedang beracun Pek Siang serta gadis naga berbaju hitam juga datang untuk meminta berapa macam kitab pusaka dari mendiang orang tuamu. Tanda petik! Bukankah kitab pusaka itu ditemukan oleh mendiang orang tuaku? Atas dasar apa si pedang beracun Pek Siang dan gadis naga berbaju hitam meminta kitab tersebut seru pemilik bunga B.E. Gusar? Panjang untuk menceritakan kisah ini, dulu ayahmu adalah sahabat karib dari pedang racun Pek Siang, tempat penyimpanan kitab pusaka itu pun ditemukan bersama oleh mereka berdua, Gara-gara ingin mengangkangi sendiri kitab pusaka itu, ayahmu telah mendorong Pek Siang masuk ke jurang, siapa tahu Pek Siang tidak tewas, ia bertemu dengan gadis naga berbaju hitam yang membantunya mengobati luka yang diderita, setelah sembuh dia pun melacak jejak orang tuamu, bayangkan sendiri masa ia tidak berhak untuk berbuat begitu? Aaai, seandainya memang begitu kejadiannya, berarti ayahku yang salah ucap pemilik bunga B.E. sambil menghela nafas. Setelah mendapat kitab pusaka tersebut di samping merasa pamarnya semakin menanjak, kedua orang tuamu juga tahu bahwa mereka telah menjadi musuh umum seluruh umat persilatan, maka mereka berusaha keras untuk merahasiakan jejaknya, dunia begitu luas, sesungguhnya amat sulit untuk melacak jejak meredah berdua, sayang mereka tak bisa menahan diri untuk tidak melatih ilmu yang diperolehnya, gara-gara menculik empat puluhan orang bocah lelaki dan perempuan inilah jejak mereka baru ketahuan, tapi saat itu ilmu silat yang dimiliki kedua orang tuamu sudah mengalami kemajuan pesat, bahkan di sekitar tempat persembunyiannya telah dipersiapkan juga aneka alat jebakan yang mematikan. Mencorong sinar tajam dari balik mata pemilik bunga B.E., ditatapnya wajah kotpin Taesu lekat-lekat, kemudian tegurnya dingin. Apakah kehadiran Taesu serta boktok Taesu juga dikarenakan kitab pusaka itu? Aku bersama boktok Suheng menghadiri kejadian itu lantaran hendak minta kembali kitab pusaka Tamo Ie Chin Ken kami yang hilang. Taesu ikut dalam pengeroyokan mendiang orang tuaku hingga mengakibatkan terjadinya peristiwa berdarah itu. Tatkala melewati pos-pos penjagaan yang ada di situ aku telah melukai dua orang, tapi belum pernah ikut serta dalam pengeroyokan terhadap payah ibumu. Lalu siapa yang turun tangan paling dulu tanya pemilik bunga B.E. sambil menghela nafas panjang? Kim Ho Tho Tiang dari Kun Lun Pei melancarkan serangan lebih dulu, ia bertarung hampir 30 gebrakan melawan ayahmu tapi sebuah pukulan keras membuatnya kalah dan mundur, kemudian Hakim Sakti Chiu Wang tampil kembali dengan mengajak ayahmu berunding, ia tetap berharap ayahmu melepaskan niatnya dengan membakar kitab pusaka berisi ilmu sesat itu di depan umum, selain itu juga berjanji tak akan melatih ilmu sesat itu lagi di samping membebaskan para bocah lelaki dan perempuan menyerahkan kitab Tatmo Ie Chin Ken kepada Xiao Lim Pei serta tidak melakukan kejahatan lagi. Chiu Wang dan ahli waris dan bukit Hang San menjamin untuk seterusnya tak akan ada orang yang mencari gara-gara dengan mereka lagi. Apakah mendiang ayahku bersedia? Walaupun ayahmu tidak langsung menyanggupi tapi nampaknya sangat setuju dengan usul tersebut, sebab dalam kitab pusaka yang ditemukan ayahmu termuat tujuh jenis silat yang tangguh, selain ilmu pertabiban, ilmu racun serta ilmu barisan, kitab yang khusus memuat ilmu silat ada empat macam, yaitu simhoat dari ilmu Mokeng, Tatmo Ie Chin Ken dan dua macam ilmu sakti lainnya yang telah lama punah, asal berhasil mempelajari setengah saja dari kepandayan itu, sudah cukup bagi ayah ibumu untuk menjegoi dunia persilatan pemilik. Bunga Boye segera tertawa dingin. Kalau toh mendiang ayahku sudah setuju, kenapa kalian masih mengeroyok mereka hingga terjadi peristiwa tragis itu? A-a-a-inasib manusia memang di tangan takdir, di. Saat ayahmu masih termenung itulah si pedang racun peks yang serta gadis naga berbaju hitam muncul di tempat tersebut dengan membeber dosa ayahmu, kejadian tersebut dengan cepat mengobarkan kembali amarah para jago yang sebetulnya sudah mulai meredah, ayahmu juga dibuat gelusar oleh peristiwa ini, dia tolak. Mentah-mentah syarat yang diajukan Chiu Tai Hiap yang berakibat suasana pun kembali jadi kaku dan tegang. Jadi kalian semua yang hadir waktu itu percaya penuh dengan apa yang dikatakan si pedang racun peks yang... Semua yang dikatakan disertai dengan bukti membuat orang lain susah untuk membantah, apalagi ayahmu telah mengakui semua perbuatannya. Wah-ah, kalau begitu mendiang ayahku gagah sekali. Kot Pinta Isu menghembuskan napas panjang, setelah termenung sejenak terusnya. Ayahmu segera bertarung melawan si pedang racun peks yang... Pertarungan berjalan amat seru tapi tiga puluhan gebrakan kemudian peks yang sudah menunjukkan gejala akan kalah. Demi menyelamatkan jiwa peks yang... Si gadis naga berbaju hitam pun terjun ke arena melibatkan diri dalam pertempuran. Tentu saja ibumu tak ingin menyaksikan ayahmu dikerubuti maka ia pun turut terjun ke dalam arena bertempur melawan gadis naga berbaju hitam. Kendatipun ilmu pedang yang dimiliki ibumu jauh lebih hebat ketimbang kepandayan silat gadis naga berbaju hitam, tapi berhubung senjata yang dipakai lawan adalah pedang usus ikan yang amat tajam, akibatnya betapapun hebatnya ilmu silat ibumu. Susah juga untuk meraih kemenangan dalam waktu singkat. Aku yakin si pedang racun peks yang serta gadis naga berbaju hitam bukan tandingan ayah ibuku. Dugaan seabun si cu memang tepat, ketika peks yang melihat gadis naga berbaju hitam melibatkan diri dalam pertempuran, semangatnya langsung bangkit kembali, pertarungan lagi-lagi berlangsung hampir dua gebrakan lebih, tapi akhirnya ia toh terluka juga oleh sabetan pedang ayahmu yang membuat darah membasahi seluruh tubuhnya, jelas luka yang dideritanya cukup parah. Melihat peks yang teriuka, gadis naga berbaju hitam merasa hatinya bergetar keras, ibumu segera melihat adanya kesempatan baik, peluang itu digunakan sebaik-baiknya dengan melukai lengan kiri gadis naga berbaju hitam. Andai kata setelah berhasil melukai lawannya kedua orang tuamu segera menghentikan pertarungan, mungkin hal mana tak sampai menimbulkan kemarahan orang banyak, sayang sekali setelah berhasil melukai kedua orang musuhnya kedua orang tuamu tak mau menghentikan serangan, bahkan berniat membunuh peks yang serta gadis naga berbaju hitam, tusukan pedang mereka langsung ditujukan ke arah jalan darah penting di tubuh peks yang berdua. Setelah menghela nafas panjang, terusnya. Tindakan semacam ini seketika mengobarkan hawa amarah para jago, Litong yang ahli waris kedua dari Bukit Hang San serta si Hakim Sakti Ciu Wang segera turun tangan bersama memukul pental pedang yang ada di tangan ayah ibumu. Selanjutnya para jago pun turun tangan bersama mengerubuti kedua orang tuaku selah pemilik bunga Bwee. Tidak. Ketika kedua orang tuamu melihat Litong yang serta Ciu Wang turun tangan bersama, segera mereka merogoh keluar dua genggam pasir beracun dan segera disambit ke depan. Tanda petik. Berhasil melukai orang? Tatkala pasir beracun berterbangan di udara, jeritan ngeri dan teriakan gusar segera bergemas silih berganti, banyak di antara para jago yang menonton di tepi arna terluka oleh pasir beracun itu. Litong yang ahli waris kedua Bukit Hang San turut terluka juga oleh sambaran pasir beracun itu. Kejadian inilah yang sesungguhnya merupakan sumbu yang menyulut terjadinya pengeroyokan atas diri ayah ibumu berdua. Apakah luka yang diderita Litong yang dari Bukit Hang San teramat parah? Tampak seluruh tubuh ketua Hiyang Hang Kau yang berkerudung hitam itu bergetar keras, agaknya ia baru saja mendengar suatu kejadian yang mengagetkan, tapi berhubung perhatian semua orang sedang tertuju ke arah pemilik Bunga Bwe serta Kot Pintai Su, maka perubahan tersebut tidak diketahui siapapun. Terdengar Kot Pintai Su menyaut. Seingatku, meski luka yang diderita Litong yang, Litai Hiap cukup parah, tapi oleh karena tenaga dalam yang dimilikinya cukup sempurna maka luka tersebut tidak sampai mempengaruhi jiwanya, ia segera terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru melawan ayahmu. Tanda petik. Kalau begitu, pembunuh utama dari kematian ayah ibuku adalah Litong yang dari Bukit Hang San. Itu pun tidak waktu itu ayah ibumu dikeroyok empat belasan orang jago tangguh, jadi siapa yang berhasil melukai kedua orang tuamu aku sendiri juga kurang jelas. Pokoknya kedua orang tuamu tewas dalam pertarungan sengit itu. Dari delapan belas orang jago tangguh yang hadir waktu itu, selain Los Yan Ju apakah masih ada orang lain yang tidak turun tangan? Ada, si pedang racun Pek Siang serta gadis naga berbaju hitam. Tentu saja mereka tidak ikut mengerubut sebab sudah terluka parah. Coba kalau tetap sehat, masa mereka akan berpeluk tangan belaka jadi dari delapan belas orang yang hadir, kecuali Tai Su berdua masih ada satu orang lagi yang tidak ikut menyerang. Siapakah orang itu? Tan Cheng P.O.O., ketua lembah Hang Yap Kok. Kenapa ia tidak ikut turun tangan? Apa sebab yang sebenarnya aku sendiri pun tidak tahu, tapi bisa jadi dikarenakan ia kenal baik dengan kedua orang tuamu, jadi hubungan persahabatan masih dipertahankan. Pemilik bunga B.O.O. kembali berpikir sejenak kemudian serunya, Sudahlah, kita tak usah mempersoalkan hal tersebut setelah menghela nafas. Panjang, tambahnya. Kalau mengikuti kisah dari Tai Su tadi, berarti kedua orang tuaku memang tak punya jalan lain lagi. Tapi kemudian Tai Su pernah berkata bahwa setelah kejadian, mereka yang ikut mengeroyok kedua orang tuaku mulai menyesal dengan perbuatannya, apa yang Tai Su maksudkan. Penyakitnya justru muncul pada si pedang racun Pek Siang serta gadis naga berbaju hitam, setelah kematian. Kedua orang tuamu, Pek Siang dan gadis naga berbaju hitam berhasil tertolong jiwanya oleh obat mestika yang dibawa litong, yang kemudian para jago pun menggunakan waktu selama sehari semalam menggeledah seluruh tempat tinggal kedua orang tuamu, meski tidak sampai menggali semua tanah, tapi hampir setiap sudut tempat telah diperiksa dengan seksama, alhasil kibat pusaka itu tidak ditemukan juga, maka para jago pun bersepakat untuk membakar ludas tempat tinggal orang tuamu, kendatipun kitab pusaka tak berhasil ditemukan, mereka berharap kitab itu ikut terbakar habis. Setelah membunuh lalu membakar, apa bedanya perbuatan semacam ini dengan perbuatan perampok? HMM, apakah kawanan jago yang menganggap diri sebagai pendekar sejati itu tidak merasa bahwa tindakan mereka ini kelewat keji? Sampai seluruh bangunan sudah hancur menjadi abu, dan para jago melakukan pemeriksaan sekali lagi, mereka baru membubarkan diri turun gunung sambung Kod Pintaisu. Dari mereka yang terkena pasir beracun, apakah tak seorang pun yang tewas? Racun dari pasir besi yang dilancarkan orang tuamu memang amat jahat, tapi berhubung Li Tong yang membekali diri dengan banyak obat mestika, ditambah. Lagi dia pun pandai ilmu pertabiban, atas pertolongan serta usahanya, beberapa orang yang terkena pasir beracun itu berhasil diselamatkan jiwanya. Penyakit apa pula yang ditimbulkan pedang racun Peksyang serta gadis naga berbaju hitam? Dua tahun berselang, tanpa disengaja si Hakim Sakti Ciu Wang berhasil mendapat kabar yang mengatakan bahwa Peksyang memiliki banyak sekali kitab pusaka ilmu silat. Ah 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 ah, masa ada kejadian itu seru pemilik bunga BWE tercengang.